Kepala BPPD Banjar Warsita mengontrol dan mencek tandon air yang tersedia di instansi itu untuk mendukung penyediaan air bersih di beberapa desa di Kecamatan Astambul yang masuk ke wilayah rawan krisis air bersih akibat fenomena alam El Nino. Sejak hari Sabtu lalu, BPPD Banjar sudah memberikan bantuan berupa tandon bagi relawan gabungan yang menyalurkan air bersih di sejumlah desa, yaitu Limamar, Kelampen Tengah, Kaliukan. Namun, seiring bertambahnya wilayah yang rawan krisis air bersih, BPPD juga sudah melakukan pendataan untuk mempermudah penanggulangan termasuk mempersiapkan tandon air untuk ditempat di desa-desa yang memerlukan pasokan air bersih. Menurut Kalak BPPD Banjar Warsita, pihaknya sambil melakukan pendataan juga mempersiapkan logistik pendukung seperti tandon air agar ada air bersih cadangan bagi warga di lokasi yang mengalami krisis air bersih. Kemarin ada laporan resmi dari pembekal hamili halime di Limamar, eh Dengaran, Dengaran Ulu. Jadi di hari kesempatan itu memang kemarin saya ajak juga di sana ada pansi mas, tapi memang masih ada keterbatasan air. Jadi untuk menukul masyarakat itu kurang, jadi kita drop juga 2 tahun kemarin dan kita sudah isi airnya. Sementara sejauh ini instansi terkait diharapkan turut melibatkan diri agar bersiaga membantu penanggulangan krisis air. Tarudasi Tompuluta TV Martapura